Selamat datang di program Kampus BAS. Bulan Januari 2023 sudah hampir berakhir. Banyak sekali momen-momen menarik yang sudah terjadi di lingkungan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Kami sudah merangkum berita-berita yang kegiatan yang terjadi di kampus Ulbi hanya di program Kampus BAS. 23 Januari Perkuat MOU, Ulbi tanda tangani kerjasama dengan BINUS, IIAI, dan AIIT. Kerjasama tersebut dilakukan sehubungan dengan pemberlakuan kurikulum, implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan empat program MBKM, yaitu pertukaran pelajar, penelitian, magang, dan kewirausahaan. Selain itu, diselenggarakan juga International Symposium on Digital Transformation on Supply Chain and Logistics. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, Universitas Bina Nusantara, International Institute of Applied Informatics, dan Advanced Institute of Industrial Technology. Hari pertama ujian akhir semester ganjil, tahun akademik 2022 dilaksanakan sampai 4 Februari 2023. Di hari yang sama dilakukan juga kegiatan kunjungan dan sosialisasi untuk siswa kelas 12 di SMA Negeri 4 Garut. 25 Januari Sosialisasi dan pameran pendidikan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Cikarang Selatan, SMA Negeri 12 Bandung, dan SMA Negeri 27 Bandung. Sinergisitas dalam program digitalisasi pasar rakyat, baik dalam transaksi, pembayaran, dan rantai pasok dari hulu ke hilir, PT LAPI ITB akan menyiapkan operating system, yaitu Supply Chain Financing System atau SCVS, untuk mendukung salah satu program yang ada di Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu keluarga penerima manfaat. Supply Chain Financing System diharapkan dapat mendaya gunakan dan memperkuat ekonomi mikro, khususnya pedagang pasar dan UMKM. Roadshow kunjungan beberapa sekolah di wilayah Jababeka, di antaranya SMA Negeri 1 Cibitu, SMA Negeri 1 Cikarang Barat, SMK Negeri 2 Cikarang Barat, dan SMA Negeri 1 Cikarang Pusat. Di hari yang sama dilaksanakan sosialisasi dan pameran pendidikan di SMA Negeri Situraja. Kujungan studi komparatif dari SMA Negeri 15 Padang dengan peserta 20 orang siswa dan 3 orang guru pendamping. Kegiatan yang dilakukan adalah kampus tour dengan melihat fasilitas-fasilitas kampus dan sosialisasi profil kampus ULBI dengan harapan memberikan wawasan yang luas, termotivasi untuk melanjutkan kuliah dan menjadikan ULBI sebagai pilihan kampus untuk melanjutkan pendidikan setelah lulus sekolah. Nah ULBI-an itu tadi beberapa kegiatan dan rangkuman berita yang sudah terjadi selama sepekan ini cukup menarik dan padat dilihat dari agenda setiap hari yang selalu diisi dengan kegiatan promosi dan juga kerjasama dengan berbagai pihak. Menutup perjumpaan kita di program Kampus Bas edisi pekan ini. Jangan lupa informasi menarik tentang ULBI bisa kamu lihat di channel Youtube ULBI Oficial dan Instagram at ULBI.Oficial Saya Omega, pamit undur duri Universitas Logistik dan Bisnis Internasional creating best talent for bright future. Bye!